Pasukan Hezbollah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada minggu 11 Agustus 2024 malam. Surangan tersebut diklaim sukses mencobol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansi dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hezbollah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan 30 roket dalam waktu 1 jam. Impas surangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hezbollah juga menghantam wilayah Nahariah hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seining dengan surangan tersebut, keubaran api dan kepolahan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, serinnya peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah. Seperti Nahariah, Akri, beberapa kota di Galilia Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilia Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam surangan tersebut. Beberapa jam setelah surangan tersebut, IDF mengaku melancarkan serangan balasan. Pasalnya jet tempurnya menyerang sasaran Hezbollah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan infrastruktur lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!